Oke untuk yang example 64 ini ya 64 ini adalah kita bisa save as dari example 63 kalau di example 63 itu kan kita menggunakan shortcut column ya shortcut column sehingga kita bisa dapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan nanti di rigorous column ya sepertinya seperti ini ya umpan masuk ke stiker berapa kemudian jumlah aktual tray nya kemudian minimum reflux ratio nya tadi diketahui satu setengah kali dari minimumnya ya jadi real reflux ratio nya 1,5 kali minimum reflux ratio disini minimum reflux ratio adalah 1,46 ya ini nah ini informasi ini yang digunakan ya di example 64 kemudian disini ada ketentuan bahwa distilat itu harus mengandung 99% dari propan dan nbutan ini nanti kita sebagai pembatasnya ya ini harus kita masukkan karena ini yang ingin dicapai ya yang diinginkan seperti ini kemudian ya ini dan ya bukan atau dan at the same time ya recovery ya recovery komponen recovery dari propan dan nbutan itu juga minimal 99% ya kemudian full reflux ya kita condensernya jenisnya yang full reflux kemudian pressure stop kita abekan ya karena ini untuk contoh saja seharusnya tidak bisa di abekan ini ya seharusnya sesuai dengan rule of time ya oke baik kemudian kita save as dari contoh 63 kita del yang shortcut kolomnya nah shortcut kolom ini kita gantikan dengan yang rigorous ya yang rigorous yaitu distillation kolom ya ini kita masukkan sini kemudian kita connect ya umpan tadi umpan diketahui masuk ke eh bukan diketahui ya dari shortcut kolom umpan masuk ke stick ke-6 ya dengan jumlah stick 11 ya ini kita coba entry ini adalah F ya ini 11 11 kemudian umpan masuk stick ke-6 ya ke-6 ya seperti itu kemudian kita disini tadi dipilih yang full full reflux ya full reflux disini adalah vapor disini adalah L kemudian kita masukkan parameter key Reboiler ya dan key condensor ya oke setelah itu kita next ya ini 6 stick masuk umpan masuk stick ke-6 jumlah stick 11 ya ini sudah kita masukkan dan ini full reflux ya next nah ini kita next lagi saja nah sekarang kita tadi pressure drop dari condensor dan Reboiler kan di abekan ya kalau kita sesuai rule of time ya kalau real ya kalau kita simulasi real sebenarnya ini harus dimasukkan pressure drop nya adalah sama dengan heat exchanger jadi 5 PSI seharusnya kan ini 5 PSI eh sorry ya 5 untuk yang terjadi perubahan fase ya kalau pressure drop yang terjadi perubahan fase ya kalau terjadi perubahan fase berarti 1,5 ya sekitar 1,5 PSI ya 1,5 PSI kemudian gunanya adalah kita pressure drop ini kita masukkan untuk menghitung tekanan yang sebenarnya perubahan tekanan antara di bagian atas dan bagian bawah ya jadi patokannya adalah tekanan di Reboiler maupun di condenser ini tidak boleh lebih besar daripada tekanan umpan jadi tekanan umpan masuk tadi kan 700 kPa ya maka di sini tidak boleh 700 lebih ya makanya nanti di sini eh seharusnya di sini lebih rendah daripada yang bawah karena ada pressure drop nah tapi untuk yang kasus ini kita abaikan sehingga prediksi condenser pressure ini masih kita tetap aja 700 ya karena untuk contoh saja ya baik kemudian temperatur condenser dan Reboiler ini juga dari shortcut tadi ada juga dapat informasi ya 40,64 dan 122,4 ini bisa juga kita masukkan ya 40,6 ini perkiraan aja kan 40,64 ya 40,64 kemudian 122,4 ya 122,4 jadi ini prediksi aja nanti kan akan diiterasi lagi kemudian refluxnya ya kemudian refluxnya ya tadi kita dapatkan refluxnya adalah 1,46 x 1,5 ya sekitar 2,3 kita masukkan di sini 2,3 ya nah di sini jangan diisi nanti itu bagian dari spek ya spek dan ya nah di sini kita lihat kita lihat derajat kebebasannya berapa dan 0 sebenarnya sudah bisa di run tetapi di sini kan ketentuan yang ini belum kita masukkan ya ketentuan bahwa di distilat propan dan inputannya harus minimal 99% mold dan recovery-nya 99% ya dua ketentuan ini kita masukkan ya jadi di sini yang sudah ada kita cek di monitor refleks ratio dan overhead nah ini tidak kita tidak menggunakan ini jadi yang kita pakai adalah yang sesuai yang diinginkan tadi ketentuannya gitu ya maka di sini kita di sini kalau kita lepas dua itu maka derajat kebebasannya dua berarti ada dua yang harus kita tentukan yang pertama adalah kolom komponen komponen fraction tadi ya kolom komponen fraction kita di sini di stake keberapa jadi ketentuannya adalah di distilat ya distilat berarti di kondenser kemudian fraksinya ini adalah fasenya fase uap ya karena tadi kita menggunakan kita tadi menggunakan full reflux condenser ya jadi yang di atas tuh fasenya adalah fase uap kemudian di sini yang ketentuannya adalah propan dan n butan ada dua tadi yang harus minimal 0,99 ya baik ini satu sudah kita tentukan ya cerita kebebasan masih satu jadi perlu satu lagi kita tambahkan lagi namanya kolom komponen recovery ya kita tambahkan nah ini adalah di vapor juga di V call satu jadi ini di distilat kemudian komponennya ada dua propan dan butan berapa recovery nya adalah 99% juga ya nah berarti di sini kalau kita lihat derajat kebebasan sudah nol sudah bisa kita running ya ta running taran oke konvergen dari sini bisa kita lihat eh hasilnya ya di parameter nah disini sudah kelihatan gradasi dari pressure nya dari stick ke 0 sampai 12 ya kemudian suhu ya tadi 40 sampai 122 ya ini 40 dan 122 kita masukkan dari hasil yang didapatkan dari shortcut ya dari shortcut ya kemudian kita lihat eh desain monitor ya spek ya ada rating internal worksheet di kolom profil kita bisa lihat reflagrasi nya hasilnya adalah 9,12 jadi di persoalan ini kan kita diminta untuk membuat kurva hubungan antara reflagrasio dan jumlah stick ya jadi tadi kalau 11 ya 11 itu itu adalah eh di sini ya kira-kira 11 itu ada 9 9 koma ya 9 koma di sini nah sekarang kalau kita ubah misalnya ya kalau misalnya ini 20 stick ya kira-kira kalau menurut kurva di buku ini sekitar 2 koma ya coba kita kita masukkan ya kita masukkan ya kita masukkan ya kita ubah jumlah sticknya misalnya 25 ya 25 jadi kalau 25 kira-kira umpannya masuk di 13 ya coba ini kita kita running lagi run berapa reflagrasionya ya 2,68 jadi sesuai dengan yang ada di buku ya kalau 20 berarti ini sekitar 2 koma maka kita bisa dapatkan hubungan antara jumlah stick dan reflagrasio seperti yang diminta ya nah jadi kita kembalikan lagi kalau ini ke 11 ya 11 stage kita running lagi nah jadi seperti itu kemudian di sini juga bisa kita buat juga plot ya tapi memang tidak selengkap seperti yang ada di aspen plus ya misalnya kita bikin plot perubahan temperatur di sepanjang tray ini juga bisa kita keluarkan seperti ini ya bisa juga kita komposisi ya komposisi perubahan komposisi di setiap tray ini bisa kita dapatkan juga hubungan itu ya kemudian flow ya flow jadi kita bisa dapatkan informasi beberapa informasi yang diperlukan ya nah kira-kira itu ya untuk regross ya kita bisa dapatkan data-data atau hasil dari kolom simulasi dari kolom distilasi secara detail tapi tiap tray jadi ini tidak bisa kita dapatkan jika kita menggunakan shortcut cukup cukup kolom ya ini laju alir nah angka-angka ini kan nanti yang dibutuhkan di dalam menghitung atau mendesain equipment dari kolom distilasi ini ya kira-kira itu untuk yang ee regross distilasi kolom ya jika ada pertanyaan silahkan nanti diskusi di Microsoft team saya ingatkan lagi bahwa ee pressure drop ya pressure drop di kondensor dan di repeller ini seharusnya dimasukkan nilai sesuai ketentuan yang ada di low of thumb untuk heat exchanger ya jika terjadi perubahan fasa ya karena disini ada ee dua fasa nah kalau kita lihat disini kondensernya fasenya uap ya uap tapi disini kemudian terkondensasi nanti disini ada fasa uap jadi ada perubahan fasa jadi delta P yang terjadi perubahan fasa kemudian setiap tray ok di rule of thumb juga disebutkan bahwa delta P nya adalah 0,1 PSI ya makanya kita bisa hitung ee berapa perubahan tekanan bukan hitung ya diperkirakan perubahan tekanan antara top tower dan bottom tower ya yang jelas tekanan di dalam kolom tidak boleh lebih besar dari tekanan inputnya kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih